oke deh itu ada 4 selatnya yang kalian kirim ya oke 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 tapi kita bahas satu aja dulu ya tentu kalau misalkan dibahas semua tentu pasti makan banyak waktu ya terus apalagi tapi meskipun kita bahas satu selat aja itu menurutku di saat ini sudah sangat-sangat cukup ya kenapa? ya karena ya memang apa namanya ya problem-problem yang sering keluar itu ya dari selat 1 itu selat 2, 3, 4 itu cuma penamban-penamban saja oke tapi dari sini kita bisa mulai dari prinsip aja dulu ya begitu oke ya oke semoga kalian bisa bersahayang malam-malam ini oke nah kenapa sih kita butuh dengan 4 ini? begitu loh ya nah apa latar belakangnya? nah jadi kalau misalkan kita bisa melihat kasus-kasus fisis ya yang meliputi misalkan ya ini fenomena ya fenomena fisis ya misalkan aja misalkan aja misalkan aja misalkan aja vibrasi ya atau osilasi ya atau osilasi atau misalkan bahkan fenomena ini elektromagnetika ya ya elektromagnetika atau bisa juga permasalahan tentang aliran panas gitu ya nah nah 4 problem ini ya dan lain-lain tentunya ya kalau misalkan dalam riset itu nanti di dalam fisika medis itu atau fisika fisika optik itu ini problem seperti ini ya itu disebut dengan problem yang sifatnya periodik ya ya periodik nah periodik itu bisa dinyatakan dalam umumnya di dalam fungsi gelombang seperti itu ya gelombang yang periodik bentuknya nah ciri-ciri periodik itu apa ya periodik itu sesuatu yang ber berulang ya berulang ya sesuatu yang ber berulang nah tapi kalau kita bisa meninjau dari sisi sejarahnya ya itu aku bahas juga ya sama sisi sejarahnya itu kenapa direct foreign itu periodik begitu nah dari sisi historik ya historik ya dilakukan oleh yang diformulasikan oleh for 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 ya jadi coba kalian lihat cari papernya ya cari papernya di grup tahun berapa itu ya aku lupa ini cari cari papernya ya paper tentang apa namanya heat heat flow ya aliran panas pada apa namanya aliran panas pada batang satu dimensi ya jadi idenya seperti itu idenya ya jadi kalau kita gambarkan kan seperti ini ya nah misalkan ada batang begitu ya ini tak usahakan tak clearkan ya tak clearkan se clear mungkin ya apa yang ada di PPT itu ya itu kan yang buat Pak Adri itu detil banget itu ya ya detil banget tuh Pak Adri kalau buat tuh itu ya sebentar betul ya jadi kita gambarkan dulu ya batang satu dimensi ya batang satu dimensi ini panjangnya L gitu ya oke kalau misalnya kalian nggak nggak bisa ngikutin tanya aja ya di tengah jalan gitu ya nah ini ya ini ya seperti ini nah ini ya jadi ada batang ya batang ini mempunyai apa namanya panjang L ya panjang batang ini L nanti kalau misalkan kita gambarkan dalam koordinat kan gini ini X sama dengan 0 disini X sama dengan sama dengan L begitu kan nah jadi ceritanya ya jadi ceritanya batang ini kan dipanaskan ceritanya ya batang ini dipanaskan ya batang ini dipanaskan katakanlah apa namanya suhunya itu suhunya itu U ya suhunya itu U gitu ya nah ini jadi keadaan awal ini ya keadaan awal ini pasti dalam keadaan apa namanya pada keadaan ketika suhunya masih belum dipanaskan berarti kan suhu di titik sini ya suhu itu kan ini kan U sebagai fungsi U sebagai fungsi posisi tentu ya dan fungsi waktu kenapa fungsi waktu kan ya namanya panas itu mengalir artinya berubah terhadap waktu kan begitu nah disini pada titik sini di X sama dengan 0 ya koma T ya disini di titik apa namanya U L koma T ya disini harus memenuhi ya pada keadaan pada keadaan T sama dengan 0 eh sorry kok T sama dengan 0 ya artinya kalau kita inginkan ini dalam keadaan steady ya ya steady ya keadaan steady itu artinya keadaan keadaan mantap ya sudah tidak bisa berubah lagi seberaturnya artinya disini U ya 0 apa namanya dari 0, T ya dari sama dengan U ya L koma T sama dengan E 0 ya ini kita kenal sebagai apa namanya syarat syarat batas ya nah oke disclaimer dulu ya apa namanya ini pembahasan ini sebenarnya ada di Fisma 2 ya di Fisma 2 tapi gak apa-apa lah kita belajar ya sambil hitung-hitung nyicil-nyicil begitu ya nah ini memenuhi apa memenuhi persamaan ya laju aliran panas ya itu memenuhi persamaan di FU difusi ya di ruas kiri yaitu ada fungsi D2U per DXU kwadrat ya sama dengan 1 per K DU per D DT ya nah filosofisnya gimana ini luas kanan kalau kalian lihat ada DU per DT ya ini DU per DT ya artinya apa artinya panas ya panas berubah terhadap waktu ya ini ya panas berubah terhadap terhadap waktu ya terhadap waktu nah yang disini tentu ini apa namanya sebagai fungsi posisi ya D2U per Dx kwadrat ya ini jadi ini artinya apa namanya panas juga berubah terhadap posisi ya tentu saja ya panas juga berubah ya terhadap posisi bahkan apa berubah ya namanya panas kan juga mengalir ya panasnya mengalir begitu kan jadi rampatan panasnya berubah di tiap tiap posisi nah kalau kalian lihat disini ya kalau kalian lihat disini bahwa apa ini merupakan persamaan ya persamaan di kerencial ya order order 2 ya nah ini tuh sebetulnya pengembangan dari apa namanya pengembangan dari persamaan Laplace ya kalau kalian tahu ya persamaan Laplace tapi kan apa namanya ini kan istilahnya apa namanya sebagai intermezzo aja ya nanti gitu ini dia ada divisma 2 sebenarnya oke sekarang kalian lihat disini ya ini kan ada ya sebentar ini U nya disini ya U nya disini kan sebagai fungsi X ya artinya U ini bisa kita tulis ya U sebagai fungsi X dan sebagai fungsi T ya oh ya K nya ini konstanta ya ini lupa ini K nya konstanta ya konstant konstanta gitu kan nah artinya kalau misalkan ini U sebagai fungsi X koma T artinya kita bisa bangun solusi menggunakan teknik separasi variable ya yang pertama F sebagai fungsi X ya sebut saja F atau apa ya intinya sebagai fungsi X dan K sebagai fungsi T sebut saja seperti itu gitu kan ya nah gitu ini ya tak masukkan lagi ke sini ya ini tak buat tak clear-kan ya ke kaliannya biar biar tuntas gitu pemahamannya ya jadi ya sekarang substitusi U ya gitu nah itu kalian lihat tuh ya D ini kenapa D ini ya kalian bisa jawab kenapa D ya karena karena ini U nya ini fungsinya lebih dari satu fungsi X dan T ya sehingga turunannya turunan parsial ini ini tidak boleh ditulis sebagai D harus D seperti itu hati-hati ya gitu nah ini D X kuadrat ya nah sekarang ini U nya F dan G ya ini tak tulis gini kan boleh aja FG gitu ya ini seber K ya ini D per DT ya ini F kali F kali G kan seperti itu ya nah sekarang gimana sebentar ya F dan G ya F kali G ini kurang kurang rapi ya D per DT ya sebentar ya ini sebentar ya ini F kali F kali G ya ingat-ingat bahwa F disini fungsi posisi G nya fungsi waktu ya sekarang kalian lihat disini disini D2 per DX kuadrat ya ini fungsi posisi artinya yang fungsi waktu G ini kan bisa tak keluarkan ya jadi sekarang D2 F per DX kuadrat kenapa ini jadi D ya karena F nya disini hanya sedikit dari satu fungsi saja ya FX ini ya kan nah sekarang yang ruas kanan ini ya disini fungsi waktu berarti yang fungsi posisi bisa tak keluarkan gitu kan F per A ya DG per D DT gitu kan nah kenapa disini D ya karena G nya sekarang ya cuma fungsi waktu doang satu fungsi fungsi saja gitu ya nah ini kan menggunakan teknik apa ini ini kan ya tak ingat-ingat lagi ya tak ingat-ingat lagi ini menggunakan teknik separasi variable ya apa filosofis dari separasi variable itu ya nanti kita meharuskan ya ruas kiri hanya terdiri dari satu fungsi saja dan ruas kanan pun harus terdiri dari satu fungsi saja gitu masalahnya kalian lihat disini disini di ruas kiri ada G ada F kan terdiri dari dua fungsi ya G fungsi waktu F fungsi posisi dan itu tidak boleh ya dalam separasi variable kan bukan begitu prinsipnya nah maka triknya bagaimana ini kita kalikan super F FG gitu kan nah jadinya ini jadinya super F ya D2F per DX kwadrat ya ini kita kalikan super FG jadinya super K KG ya DG per D DT ya apa yang bisa kalian lihat disini sekarang di ruas sini ya hanya pure fungsi X saja ya kan ya ini F F kan F fungsi hanya ada fungsi X saja yang di ruas sini hanya fungsi waktu saja kan begitu ya nah kalau sudah seperti ini ya maka ini bisa kita treatment F fungsi X sama dengan G fungsi T kita ambil sebuah konstanta katakan alam lambda ya ingat ya prinsipnya kalau ini sudah satu fungsi saja sebagai fungsi posisi saja dan ini sebagai fungsi waktu saja maka kita bisa treatment ini sama dengan lambda dimana lambda itu merupakan suatu konstant konstanta ya itu prinsip persamaan diferensial order 2 ya menggunakan teknik separasi variable begitu ya nah sekarang ya nah sekarang oh iya ini ya ini kita ambil apa namanya ini kita ambil sorry kita ambil minus saja ya terserah ya minus lambda terserah ngikuti ngikuti di apa namanya di di apa namanya di PWT kalian nah nanti kalian lihat deh kenapa ini minus gitu loh ya berarti ini kan sama dengan minus lambda artinya persamaan pertama yang fungsi x ya fungsi x kan sama dengan minus lambda ya artinya ini separ f ya d2f per dx kuadrat sama dengan minus lambda ya artinya disini bisa kita tulis jadi ya ya kan ya ini separ f ya kita kalikan kita kalikan f ya kedua ruasnya jadinya gini kan d2f per dx kuadrat ya sama dengan minus lambda lambda f ya jadinya ini bisa ditulis jadi d2f per dx kuadrat tambah lambda f sama dengan 0 ya kalian lihat di PPT kalian itu ya kan gini bentuknya ya nah gitu ya ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama ya nanti kita selesaikan masing-masing gitu ya oke ini ini persamaan satu ya biar kita konsisten gitu 92 ini persamaan nanti 3 ya gitu nah sebagaimana yang ini g fungsi t juga sama dengan minus lambda ya sekarang kalian lihat g fungsi t bagaimana bentuknya disitu separ k g ya dikalikan dg dt juga sama dengan minus lambda kan gitu ya ini bisa ditulis jadi gimana ya ini kan jadinya kedua ruas tak kalikan k kalikan g kan gulis aja dg per dt sama dengan minus k kg gitu loh ya ini jadinya gimana ini jadi dg per dt plus lambda kg sama dengan 0 ya bentar ini gak erat dilihat dx kw ya ini persamaan m4 ya nah yaudah kita cari solusinya sekarang kan ya dari persamaan 3 dulu ya dari persamaan 3 ya tadi kan apa namanya e apa tuh d2 ya d2f ya per dx kw 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 ya tambah lambda f fungsi x sama dengan 0 gitu ya nah ini solusinya bagaimana ini kan jelas ya kalau misalkan bentuknya seperti ini solusi apa namanya solusi umumnya itu kan kombinasi dari kombinasi dari apa namanya sinus dan cosinus ya ini kan sama kayak persamaan osilasi gitu kan ya nah tapi aku rasa ya aku rasa perlu tak detilkan gak ini solusinya ini nah oke gini ya gimana ya mungkin biar muntas gitu loh nah aku gak tau kalian tuh sudah dapat persamaan dukorensial belum ya harusnya belum ya oke gini lah nih jadi kan bisa ditulis gini kan ya ya d2 per dx kwadrat ya tambah lambda kali f sama dengan 0 betul ya nah kita bisa misalkan bawah bawah misalkan d sama dengan d per dx ya kita misalkan d seperti itu ya artinya disini d per dx kan tak kuadratin ya jadinya disini d kwadrat plus lambda kali s sama dengan 0 ya perkalian dalam kurung kali s sama dengan 0 artinya mengharuskan ya di dalam kurung ini sama dengan 0 gitu loh ya maka dari sini kita dapatkan ya dari sini kita dapatkan bahwa d kwadrat plus lambda sama dengan 0 ya berarti dari sini d kwadrat sama dengan minus lambda ya berarti disini dapat apa nih disini bahwa d sama dengan plus minus i akar lambda kan begitu ya terus ya masukkan lagi ke sini ya masukkan lagi ke fungsi ini jadinya kan ya sehingga ini kok masukkan ke sini lagi jadinya kan d plus i akar lambda kali s sama dengan 0 ya nanti kita dapatkan dua persamaan disini ya yang pertama d plus i akar lambda kali s sama dengan 0 dan ya d minus i akar lambda kali s sama dengan 0 gitu loh ya dari sini yaudah kita kalikan aja lagi berarti df ya ini kali ini masuk tak pindahkan ke ruang sekarang kan boleh aja ya minus i akar lambda f ya kita kembalikan lagi bahwa d apa tadi bahwa d itu tadi d per dx kan gitu kan gitu ya seperti disini df per dx kan d nya kan d per dx ya tak kembalikan lagi ya sama dengan minus i akar lambda f kan gitu ya sekarang kumpulkan f sama f nanti ini df per f sama dengan minus i akar lambda d dx gitu ya nah oke ya sekarang integralkan kedua ruang ini integralkan ini integralkan integralkan ya integral ini kan df per f kan jadinya len ya len f sama dengan minus i akar lambda lambda x ya kan gitu nah artinya kalau misalkan kita eksponensialkan kedua ruang kita eksponensialkan kedua ruang kan gini eksponensialkan e pangkat len f gini e pangkat minus i akar lambda x kan gini ya eksponensialkan sesuatu sama dengan sesuatu f ya e pangkat minus i akar lambda x ini sifat ya nah sebut saja ya ini kan ada ini harusnya kan ada konstantanya ya nih ini sebut saja ada konstantanya ini kan harusnya ada konstantanya ini ya ini opener ini i plus c gitu kan konstantanya harus ada konstantanya kan c1 ya ini e dikalikan c 1 ya yang e pangkat c1 ini kan ya kalian bisa lihat disini ya sebentar disini ada e pangkat c1 e pangkat minus i akar lambda x ya kan gitu nah sekarang kalian lihat bahwa e pangkat c1 ya sebut saja ya sebut saja kan konstanta pangkat konstanta ya konstanta dimensinya kan seperti itu ya atau kalau kalian bingung ini c kecil 1 deh ya kan boleh-boleh aja ini c besar gitu loh ya ini f f1 ya kan dua solusi kan ini e pangkat minus i akar lambda lambda x ya seperti itu atau kalau kalian bingung ini deh ya ini a gitu loh ya e pangkat a kan sama dengan ya e konstanta a konstanta c1 konstanta kan sasa saja ini masalah simboli saja kalian boleh membuat yang lain gak masalah ya gitu nah berlaku juga cara yang sama untuk yang ini ya berarti ini jadinya df sama dengan i akar lambda f ya sama juga berarti ini d nya kembalikan d per dx kembalikan f ya ini i akar lambda f ya berarti ini df per f ya sama dengan i akar lambda d dx ya integralkan ya jadi ini dapet juga f ya integral ini i akar lambda x ya katakanlah plus b konstanta yang berbeda gitu loh ya eksponensialkan kedua ruas e pangkat pangkat f ya e pangkat b ya e pangkat i akar lambda x kan gitu loh eksponensialkan kedua ruas ya nah ini e pangkat b katakanlah c2 kan boleh-boleh aja masantar ya e pangkat itu f ini f2 ya ini dua satu ini untuk membedakan saja dua solusi ini ya gitu kark lambda x ya nah kalau f1 f1 ini adalah solusi ya dan f2 ini adalah solusi maka solusi f ini juga adalah solusi kombinasi linear ini ya jadi f sekarang ini ya c1 e pangkat minus akar lambda x tambah c2 e pangkat minus akar lambda lambda x gitu ya gitu kan nah ini eksponensial imajiner itu kan kalian bisa ubah jadi apa namanya bisa ubah jadi cosinus sinus kan kan boleh-boleh saja jadinya ya jadinya itu ya c1 ya sebut saja gini ya sin akar lambda x tambah c2 cosinus akar lambda lambda x ya seperti itu nah ya ini sudah clear solusi solusi fungsi posisinya sudah clear sekarang ya disebut saja persamaan di 5 gitu loh ya nah sekarang yang fungsi waktu sekarang ya untuk persamaan 4 ya untuk persamaan 4 nah gimana tuh bentuknya ya bentuknya kan gini ya d g per dt tambah lambda k g ya g nya sebagai fungsi t nah kalau ini kan gampang kenapa cuma satu apa namanya cuma apa namanya order 1 disini kan ini bisa langsung pindahkan aja yang lambda ini ya kan gini d g per dt sama dengan minus lambda k k g ya kumpulkan g sama g ya d g per g yang ini pindahkan aja minus k g eh sorry minus k g minus k dt ya joret joret integral integral ya integral d g per g kan len len g ya ini minus k k t ya katakanlah ada konstanta g gitu kan boleh-boleh saja ya nah sekarang yaudah kita dapatkan ya disini g fungsi t ya solusinya gimana kalau kita exponensialkan kan jadinya exponensial kan ya ini berarti kan ini ya sebut saja konstantannya c1 e bangkat minus ya ini lambda k k k t ya kan sama ini kayak WPT kalian ya sudah clear semuanya gitu ya berarti sekarang solusi f nya ini balikan lagi ke sini balikan ke persamaan 1 itu ya berarti solusi u sekarang ya nah substitusi ya substitusi ke solusi u ya dimana u apa sebandingan f kali g ya f nya apa tadi ya f nya tadi itu ya c1 sin akar lambda x ya tambah c2 cos sin akar lambda x ya dikalikan apa ini ya ini ya konstantannya c1 e bangkat minus lambda k k t ya ini kan konstantannya kali konstantannya kan sama dengan konstantannya ya tak bedakan aja c1 kali c1 ya sebut saja a gitu kan boleh-boleh aja ya a a sin akar lambda x ya tambah ini c2 kali c1 sebut saja b ya cos sin akar lambda x kali kalikan e bangkat minus lambda k k t ya seperti itu ya itu clear udah ya u sebagai fungsi t dan t dan x ya nah sekarang lihat sekarang syarat batasnya itu ya jadi syarat batas itu apa tadi ini mana tadi u ya awal tadi itu ya u saat 0,t dan u sama dengan l,t sama dengan e 0 ya jadi ketika u pada saat x nya sama dengan 0 ya dan t itu sama dengan 0 ya eh kok t sama dengan 0 sih ya ketika sama dengan t itu sama dengan 0 nah sekarang masukkan ini sekarang ketika x nya 0 ya ketika ya t x nya sama dengan 0 ya masukkan ke situ ya waktu ini sin 0 kan 0 ya berarti kan jadinya a sin 0 ya tambah b cos 0 dikalikan e bangkat minus lambda k k t sama dengan e 0 sin 0 kan 0 cos 0 kan 1 berarti sisa b doang kan b e bangkat minus lambda k k t sama dengan 0 berarti solusi ini bisa direvisi sekarang akibat kondisi ini kan gitu ya berarti disini kan kita bisa dapatkan bahwa b nya sama dengan 0 ya nah sekarang berarti bersama ini kita harus revisi ini ya akibat b sama dengan 0 kalau b nya 0 berarti ini gimana kan u t, x sama dengan kalau b nya 0 berarti kan sisa a sin ya a sin agar lambda x dikalikan ini e bangkat e bangkat minus lambda k k t ya sekarang solusinya berubah harus berubah kenapa harus berubah karena persamaan batas telah kita terapkan disini ya disini kan b nya 0 e bangkat eksponensial kan ya kan gak mungkin 0 dia fluktuasi kan grafiknya kan paling mudah kita pilih b nya 0 ya gitu nah ada lagi gak syarat yang lain jawabannya ada ya syarat yang berikutnya kan yang u ini ketika x nya sama dengan l sekarang koma t sama dengan 0 masukkan ke persamaan yang baru ini ya sekarang kondisinya sudah berubah ya persamaan yang berubah mengikuti syarat batas ya ketika x nya sama dengan l jadi a sin akar lambda l e bangkat minus lambda k k t sama dengan 0 gitu loh ya ini kan sin ini kurung ya nah eksponensial itu tidak mungkin sama dengan 0 disini ya tidak mungkin sama dengan 0 maka paling mudah kita pilih yang ini sama dengan 0 ya alhasil seperti sekarang sinus ya ya yang sinusnya aja kita ambil ya akar lambda l sama dengan 0 ya berapakah nilai sinus yang sama dengan 0 nah sekarang kan gini sinus yang sama dengan 0 kan kombinasinya gini sinus pi sama dengan 0 sinus 180 derajat terus sinus 2pi 360 derajat sama dengan 0 terus sinus 3pi cos 540 derajat itu 0 juga sinus 4pi ya itu juga 0 nah sehingga kalau kita jadikan 1 disini sinus untuk sinus n dengan n bilangan bulat kalikan dengan pi itu sama dengan 0 pasti sehingga kita dapatkan sekarang kalian lihat ini korelasinya disini harus sama dengan npi baru ini menjamin ininya 0 sehingga lambda l ini harus sama dengan n npi ya maka disini kita dapatkan ya lambda l sama dengan n npi ya maka maka sekarang jadi ya maka sekarang kan begini kan ya jadinya seperti ini ya maka lambda ya maka akar lambda kan sama dengan n npi per l ya sehingga kalau kita akarnya hilangin jadi bagaimana lambda sama dengan n kuadrat pi kuadrat per l kuadrat nah sekarang ini tidak boleh ditulis lambda lagi melainkan harus lambda n kenapa karena lambdanya sekarang bergantung pada n dimana nnya ya disini dengan nnya 1 2 3 dan seterusnya kenapa seperti ini nah ngikutin filosofi ini ini nnya 1 2 3 4 sehingga n gitu loh ya gitu nah sehingga lambdanya harus lambda n sekarang gitu nah alhasil karena syarat batas sudah dilibatkan maka solusinya pun harus berubah yang ini berubah sekarang yang ut,x ini nah ya kan karena lambdanya pun bergantung pada lambda n maka a ya a disini ya konstata disini pun juga pasti bergantung pada n juga n juga gitu maka solusinya sekarang ya solusinya u t,x ya jadi gimana itu an ya sekarang a nya jadi an ya sinus ya sinus berapa nih akar akar lambda nah akar lambdanya berapa disini ya np per l ya np per l nah dikalikan apa dikalikan x disini ya jangan lupa kasih kurung ya gini tuh ya dikalikan x dikalikan e e nya apa ini e pangkat lambda kt ya lambda kt lambdanya apa disini harus jadi lambda n ya nah lambdanya jadi lambda n kan gitu jadi kan lambda kt ya lambda kt lambdanya ganti itu ya nah lambdanya n kuat ya lambda kt ya l kuatrat dikalikan k dikalikan t nah inilah ya inilah yang disebut dengan solusi dari ya ini solusi dari yang dikerjakan oleh foreign ya seperti itu nah kembali lagi ke apa namanya kata-kataku tadi ya bahwa direct foreign itu apa direct yang sifatnya peri periodik ya kalau dari mana ini periodik tuh ini aku buat kota aja susah banget ya nah ini ini sudah clear ya tuh sesuai yang ada di VWT kalian tuh ya ini persamaan ya D8 ya ini yang bikin buat periodik apa disini sebagai fungsi waktu T ini makanya disini P periodik gitu loh ya nah gitu nah sampai sini ya silahkan mau ditanyakan silahkan ya clearkan dulu ya nanti soalnya berikut-berikutnya tambah susah gitu ini masuk ke foreignnya nah sehingga sini ya sini sifatnya apa P periodik periodik ya gitu tanyakan aja apa matematis yang kalian rasa belum clear gitu yang masih mengganjal atau ada yang loss loss pemahaman tanyakan aja silahkan oh iya iya gak ada yang tanyakan ya ini K nya lupa ya ini K besar ya harusnya ya gitu ya ini kan yang sesuai di slide kalian ya gitu nah kalian kan punya ya kalian punya tutor juga ya Mbak siapa itu Mbak Dijun ya tanyakan juga gak apa-apa ya gitu nah itu ya itu yang fungsi di slide fungsi periodik ya jadi kata kuncinya sekarang periodik begitu loh ya ini harus clear ya kalian aku kalau kalian gak jawab aku gak bisa gitu ya ya ini harus bisa nanti kalian soalnya dipakai lagi gitu ya dipakai lagi di semester berikutnya Fisik Matematika 2 ya nah makanya harus clear sekarang Mbak Dijun ya ini ya kalaupun gak clear kalian harus coba sendiri turunkan sendiri pakai analitik pakai tangan tanpa melihat yang aku kerjakan ini ya coba turunkan sendiri matematis gitu ya belajar Fisika itu seperti itu ya nah kembali lagi di sini kata kunci di sini peri periodik ya oke nah sekarang balik lagi ke prinsip teret for real ya teret for real ya teret for for real gimana prinsipnya dari for real itu ya jadi kalau kalian punya suatu grafik ya punya suatu grafik grafiknya apapun ya itu dapat kita dekati dengan fungsi yang sifatnya ya periodik ya periodik nah bagaimana bentuknya fungsi periodik itu ya paling mudah pastilah kombinasi dari sinis dan cosines ya kombinasi dari sinis dan cosines ya sin periodik cosines periodik nah bentuk generalisasinya generalnya kan gini ft ya ini ada anal per 2 itu sebuah konstanta ya tambahkan gini sigma n sama dengan 1 tak hingga ya an sinis n omega t tambah bn cosines ya n omega t gitu loh ya ini bentuk umumnya ya itu bentuk umumnya nah sekarang ya kita clearkan dulu bahwa a0 ya n bn itu merupakan suatu konstanta ya nah sekarang pertanyaannya apa definisi bentuk eksplisit dari konstanta ini ya gitu nah yaudah sekarang kita treatment bersamaan ini kalau misalkan kedua ruas tak integralkan satu periode ya ini tak integralkan satu periode nih ya yang kiri 0 sampai t ya katakanlah periodenya t ya oh iya omega disini memenuhi ya omega disini memenuhi omega disini memenuhi 2 pi per t periode periode ya nah ini tak integralkan satu periode semua ini f t d d t ya satu-satu yang ini integral 0 sampai t a0 per 2 d d t tambahkan masing-masing integral n1 tak hingga ya nah tan ya integral 0 sampai t nah sin n omega t d d t ya tambahkan sigma n1 tak hingga ya d n integral 0 sampai t plus sin n omega t d t gitu loh ya nah yaudah kita integralkan satu-satu ini ya integral ini ya kita biarkan aja integral a0 per 2 d t kan gini kan gini a0 per 2 t ya integral ini ya kita harus bisa nih integral n sampai 1 hingga a n integral sin kan apa namanya minus ya integral sin kan minus cos ya nah sedangkan konstantannya kita jadikan super gini kan super n omega ya cos sin ya n omega t dari 0 sampai t gitu kan ya nah kita tambahkan ini yang sisi ini ya tambahkan sigma n1 tak hingga kalikan bn integral ini ya integral cos kan sin ya konstantannya jadi super super n omega ya sin n omega t ya dari 0 sampai t gitu ya nah ini harus kalian harus clear ya ini matematika kalkulus ini ya gitu harus harus sudah tidak bisa kalau misalkan kita gak bisa ngerjain ya soalnya kalau kita gak bisa ini ya ke depannya semakin susah begitu ya nah gitu ya ini nih kita masukkan syarat batas ini deh ya ini yang ini cosinusnya dulu deh ya ini kalau kalian masukkan batasnya dari t dulu ya cosinus ya and omega t ya omega itu kan 2 pi per t ya dikalikan t t nya kan masukkan batas ini ya t ya nah gini dikurangi cosinus nol ya cosinus nol begitu kan nah ini jadikan gini batikan cos ya ini coret-coret ya berarti 2 pi 2 pi n dikurangi cos e nol ya cos 2 pi n itu sama dengan 1 ya cos nol sama dengan 1 dari mana cos 2 pi n 1 kalian coba aja deh masukkan kalau n nya 1 gimana ya cos 360 kan 1 kan seperti itu ya gitu nah ya harus paham ya yang seperti itu ntar-ntar nih aku coba cek dulu ya cos 360 ya cos 360 1 ya cos 360 1 jadi cos 2 pi n itu pasti 1 kalau coba masukkan kalau n nya 1 gimana ya maka 1 kurangi 1 kan habis nol ya maka yang ini habis nol ya begitu nah yang ini bagaimana yang ini ya masukkan aja batasnya ini yang sinus ini ya sinus di sinus masukkan dulu n dikalikan omega nya kan 2 pi per t ya dikalikan masukkan batasnya ini t ya dikurangi sinus e nol ya sinus nol ya itu kan nol jelas ya nah disini nah disini ini kan bisa dicoret ya ya ini coret coret ya nah sinus ya sinus tadi 2 pi n dikurangi nol ya sinus 2 pi n itu sama dengan nol ya kalau n bilangan bulat kalikan 2 bilangan bulat hasilnya bilangan bulat ya tadi sesuai yang kita bahas tadi ya kalau sinus bilangan bulat disini ya itu nol ya begitu nah ini udah sekarang sisa yang ini berarti ruas yang sini kan nol juga ya nol juga karena argumen ini ya jadi ini sekarang jadinya negral nol sampai t besar ya f t d d t sama dengan a nol per 2 t nah maka a nol nya bisa kalian tulis jadi 2 per t besar ya dikalikan nol sampai t f t d d t gitu ya nah gitu ini konstanta anol nya sekarang sudah sudah clear ya sekarang tinggal an dan bn ya tinggal an dan an dan bn ya nah sekarang untuk ini tadi anol ya untuk a anol ya sekarang untuk an dan bn ya an nah nih misalkan misalkan kita sekarang apa namanya tak integralkan satu periode ya tak integralkan satu periode tapi tapi tak kalikan dengan konstanta yang berbeda nah misalkan ya yang kedua ruas ya kalikan ada f t ya tak integralkan satu periode f t tapi tak kalikan dengan misalkan aja sinus ya misalkan aja sinus ya m omega t d d t ya dikat disini m ya m nah gitu ya berarti yang ini juga sama ya semuanya tak kalikan sinus m omega t lalu tak integral k kan begitu ya yang ini ya anol per dua ya integral 0 sampai t sinus ya m omega t d t ya ditambahkan sigma n1 tak hingga an ya kita integralkan yang ini 0 sampai t ya tadi kan yang sini kan nempel apa sinus ya sinus n omega t kita kalikan apa itu sinus m omega t d t ya ditambahkan ya sigma n1 tak hingga d n 0 sampai t ya pasti sinus ya sinus m omega t ya dikalikan cosinus ya tadi ya cosinus n omega t d t ya nah gitu ya nah ini oke harus kalian tahu disini ya tapi kalian buktikan sendiri ya aku rasa gak gak usah gitu ya kalian bisa buktikan sendiri nanti ya bahwa ini ya bawah ini sebentar sebentar ya bawah integral ya ini ya tips ya integral satu periode ya integral satu periode yang ini sebentar ya yang ini kan tadi integral 0 sampai t sinus omega t kan jelas ya 0 ya ini mirip caranya seperti itu tadi ya ini R 0 ya R 0 nah gitu nah sekarang gimana untuk yang ini sinusin ini ya nah kalau misalkan kalian nemuin seperti itu ya misalkan integral ntar ntar kita buat kita buat bentuk generalisasinya ya generalnya ya biar kalian tinggal apa namanya tinggal pakai aja gitu kalau kalian punya integral gini ya 0 sampai t ya sinus n omega t ya sinus m omega t dt ya itu hasilnya sama dengan gini ya sama dengan t per 2 delta n nm nah delta nm ini apa delta nm ini fungsi delta dirak ya fungsi delta dirak itu delta nm itu nilainya 0 ya jika nnya tidak sama dengan m ya 1 jika n sama dengan m ya kalau di dalam bentuk matrik itu kayak yang kalian itu loh yang kalian lihat di ppt itu ya nah di ppt itu delta n nm bukan seperti ini ya delta 1 1 delta 1 2 ya delta 1 3 ya hingga selesai hingga delta 1 m ya kan gitu nah ya nah ini delta 2 2 1 delta 2 2 delta 2 3 ya hingga delta 2 2 m ya ini hingga delta n 1 ya gitu ya ini delta n 2 ini delta n 3 ya gini kan kan gini kita realisasinya delta 1 2 3 m nah ini kan gini apa yang kalian bisa lihat disini ya ini dalam bentuk matrik ya 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 apa yang bisa kalian lihat disini kalau ini sama ya ini 1 1 2 2 ya kan disini diagonalnya lagi 3 3 ya 3 3 dan seterusnya 4 4 artinya komponen yang diagonal ini nilainya 1 semua kenapa? karena ya ya karena ini n nya sama dengan m 1 1 1 n nya 1 m nya 1 ini n nya 2 m nya 2 dan seterusnya ya tapi selain itu ini 1 2 n nya gak sama dengan m 1 3 n nya gak sama dengan m 2 1 n nya tidak sama dengan m maka yaudah hasilnya 0 ya berarti 1 itu cuma pada komponen diagonal saja ya seperti itu ya nah gitu ya nah yaudah berarti agar ini menghasilkan solusi ya kita pilih yang m sama dengan m ya kalau misalkan n sama dengan m ya nah atau gini m sama dengan n kan sama saja ya berarti kita pasti pilih m sama dengan n ya biar ada solusinya kenapa gak n tidak sama dengan m kalau n tidak sama dengan m kan yang sudah buyar ini 0 an nya gak ketemu kan kalau ini 0 kan an nya gak ketemu buyar ya berarti itu sama dengan integral 0 sampai t ya berarti ini kan jadinya sinus kwadrat kan n omega t d d t ya ini ini hasilnya yang sama dengan t per 2 ya kalian bisa verifikasi sendiri ya integral ini ya kan mudah ini ya atau kalau kalian bingung tuh gini ya 0 sampai t ya ini kan bisa diubah jadi hmm ya sebetulnya cos 2x itu sama dengan 1 min 2 2 x ya gitu gini oh yakin ya setengah min setengah cos 2n omega t d t ini kalau kalian mau verifikasi nih ya gitu ya nah yaudah ya kalian ikuti nih kalian sambil nulis gitu loh ya soalnya Pak Adri gak bakal susah ngasih-ngasih kayak gini kita detailkan jadi Bpt buat detail gitu ya lanjut ke sini integral setengah t yaudah setengah t integral cos kan sinus ya seperti ini min seperempat ya si perempat n omega ya sin sin ya sinus 2 n omega t d eh kok d t t ya ya 0 sampe t nah gitu ya kok ini harusnya t kecil ya t kecil nah yaudah ini sinus ini kok dimasukkan ininya t ini sama dengan 0 ya sinus 0 0 ya kalau coba sendiri nanti hasilnya 0 nanti kalau kita masukkan batasnya yang t besar kan hasilnya t per 2 nah ini kan terbukti kan t per 2 sesuai dengan teori ini tadi ya t per 2 ya kalian bisa coba nanti kalau misalkan ini m nya tidak sama dengan n pasti hasilnya 0 ya seperti itu nah yang ini integral sin cos ya kalau misalkan beda gitu ya itu jelas ya kalau misalkan kalau misalkan beda ya kalau misalkan sin kali cos itu jelas ya integral 0 sampe t ya sinus apa itu tadi sinus m omega t ya yang dikalikan apa tadi cos n omega t dt ini mutlat 0 ya sin kali cos coba sendiri nanti ya tapi nanti di ujian gak usah buktikan lagi ini langsung tulis aja ya berarti sisa apa yang ini kan 0 juga ya ini 0 juga ini sisa sesuai yang kedua aja ya berarti hasilnya ya dan ini m nya kan diganti n ya karena kita pilih m sama dengan n kan begitu ya alhasil 0 t ya disini apa tadi ft ya sinus m nya ganti n n omega t d t ya gitu sama dengan ya an nya sigma nya gak usah taan gak apa-apa ya an dikalikan t per 2 yaudah an nya jadi sekarang gimana 2 per t ya dikalikan integral 0 sampai t ft ya nah ft sin ya n omega t d t nah ini loh asal-usulnya gitu ya gitu ya nah gitu nah nanti kalian coba cara yang sama ya kalau misalkan gimana kalau misalkan cari bn ya kalau cari bn ya astagfirullah ini kalau cari bn ya ya kalau cari bn gimana ya ide ku gini integral ft ya sekarang dikalikan cosinus m omega t d t ya yang ini ada anal per 2 juga ya tak ditekelkan satu periode ya cosinus m omega t d t tambahkan sigma n 1 hingga hn ya integral 0 sampai t nah yang ini nah ini yang sin n omega t kita kalikan cos m omega t ya sin n omega t d t d t ya cosinus m omega t d t ya nah ditambahkan ya sigma n 1 hingga t d n 0 t ya cosinus n omega t kalikan cosinus n omega t d t ya dengan cara yang sama pula ini tadi hasilnya 0 kan ya yang ini juga 0 ya nah yang ini ya itu sama caranya ya berarti integral 0 sampai t ya cosinus n omega t cosinus m omega t d t itu hasilnya sama dengan t ekor 2 delta n n m dimana delta n m nilainya 0 kalau misalkan n tidak sama dengan m 1 kalau n sama dengan m gitu loh ya nah ya itu persis kayak tadi itu persis ya nah nanti kalian coba sendiri nah apa yang kita pilih gak mungkin kita pilih n tidak sama dengan m kalau kita pilih n tidak sama dengan m 0 berarti buyar ini 0 kalikan b n bubar udah makanya kita pilih yang b n nya tidak bisa hilang berarti kita pilih ini sama dengan 1 kan nah berarti kita pilih m sama dengan n gitu ya kan begitu 0 t ya kalau m nya sama dengan n berarti jadinya cosinus kuadrat n omega t d t ya nanti kalian coba sendiri ya ini coba sendiri nanti hasilnya sama dengan t baruk 2 2 ya prosesnya sama kayak aku tadi ya prosesnya sama ya kan jadinya gini 0 t ya ini setengah plus setengah ya sin eh kok sin tuh cos ya 2 n omega t d d t ya kan gitu jadi hasilnya sepam 4 t bah ya ya integral ini kan minus sin ya minus 1 per 4 n omega ya sinus 2 n omega t ya dari 0 sampai t ya ini hasilnya 0 yang ini ya kalau masukkan ini ya nanti ini jadinya sama dengan ya kok 1 per 4 sih salah-salah setengah ya berarti ini jadinya t per 2 nah gitu ya makanya udah sekarang ini jadi yang ini jadinya untuk kita tulis lagi ya berarti sekarang ya integral 0 sampai t besar ya ft apa itu cosines kita pilih n sekarang kan kenapa ini m sama dengan n ya dt sama dengan sisanya apa sisanya cuma ini doang ya ini bn ya dikalikan sigma nya gak salah ya kita abekan ya t per 2b bn yaudah sekarang bn bisa ditulis jadi gimana 2 per t integral 0 sampai t ya ft cosines ya n omega t d dt gitu loh ya nah itu clear sekarang kan ini yang penting ini nah ya nah sekarang urutannya sekarang kalau kita ingin menebak ya ya nanti di kasus soal itu ya ini tak tak detilkan aja ya di soal dalam soal itu biasanya umumnya ada tiga kasus pertama fungsinya fungsi genap ya yang kedua fungsinya fungsi gasal yang ketiga fungsinya campuran dari fungsi gasal terus genap ya ke genap nah fungsi genap itu ciri-cirinya ya ciri-cirinya sebentar aku kita gambarkan dulu fungsi ya fungsi kalau kita punya fungsi x ya ini sama dengan fungsi minus minus x tapi kalau fungsi gasal fungsi fx nya itu sama dengan kurang lebih kayak gini ya minus f minus x ya kalau fungsi genap gasal dan genap gak bisa dilihat ya gimana kita kita gak tau gambarnya kita lihat aja nanti contoh soalnya nanti kalian bisa intuisi kalian bisa bangkit nanti kalau misalkan dari sini nah dari sini nanti menentukan nilai an dan bn nya ya kalau misalkan apa namanya kalau misalkan contoh nih ya contoh nih misalkan fungsi kalau fungsi genap ya kalau fungsi genap itu sebentar sebentar aku lihat dari persamaan tadi ini fungsi genap itu sebentar kok hilang ya fungsi genap itu nanti an nya sama dengan 0 ya gitu ini tak beginikan aja ya fungsi genap itu an nya sama dengan 0 ya ya gitu ya fungsi genap nanti an nya sama dengan 0 tapi kalau fungsi gasel bn nya sama dengan 0 kalau fungsi gasel plus genap an dan bn tidak sama dengan er 0 gitu ya yaudah aku gak mau bahas soal yang di ppt kalian tapi kita bahaskan soal yang berbeda nanti kalau kalian bisa paham ini pasti soal yang di ppt itu kalian paham ya gitu ya oke sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya ini harus clear dulu ya oh ya sebentar contohnya nih contohnya nih gampangnya nebak fungsi gasel genap tuh gini loh ya ini contohnya fungsi genap ya dari gambar aja deh ya misalkan gini ya ini gini gini terus yang kedua ya gini ya yang ketiga misalkan gini nah apa yang bisa kalian lihat ya fungsi genap itu bisa ditekuk gini loh ya ini sama ini bisa ditekuk ya kalian bisa intuisi kalian coba ya bisa ditekuk tapi kalau misalkan fungsi gasel fungsi gasel tuh gini ya misalkan gini ya atau bisa juga ya bisa juga gini ya atau bisa juga gimana ya bisa juga gini tuh ya kalian bisa lihat ya kalau genap itu kan ini ya ini sama ini bisa kalian teku ya bagi dua bagian gitu loh nah ya oke gitu nah kita bahaskan contoh soal deh kalian gak ya gitu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan clear kan dulu ini ya baru kita bisa bahas soalnya paham gak ini gitu ya gitu ini memang di ujian nanti praktis memang kita gak butuh menurunkan ini tapi prinsip ini harus kita pegang sampai kalian riset nanti itu ya ya memang riset gak gak sebetul ini sih terkali kalau kalian mau bergabung di yang teoretis itu ya itu banyakan aja clear kan dulu terus kita bisa lanjutkan misi kak ya kalau izin nanya yang sebelum ini apa kak apa yang ini yang tentang tadi tentang yang batang sama itu kak yang sebelum oh ini ya dari sisi stories ya ini disitu mungkin ada yang baru kalau kami kak terkait separasi variable ingin tanya kak itu kalau untuk mana fisisnya itu kan untuk itu kan sama u yang dalam dua variable diubah menjadi dalam fungsi x sama g dalam fungsi t itu kalau boleh tahu kak untuk sama g itu sebenarnya secara fisisnya itu apa kak kemudian apakah metode separasi variable ini bisa digunakan untuk kondisi apa pada kondisi tertentu ataukah semua persamaan dua variable bisa diubah jadi dua fungsi gitu kak oh gini pertama f dan g fisisnya apa begitu ya kedua lebih mendalam ya oke jadi pernyataan yang menarik ya makanya aku disclaimer dulu si yang membuat tpt ini itu apa namanya ngasih kalian persamaan difusi persamaan difusi itu persamaan diferensial order dua gitu kan nah yang membentuknya seperti ini nah itu secara fisis dari persamaan dulu ya jadi dari persamaan ya dari persamaan ini kalau kalian lihat disini ya yang ruas kiri u terhadap x ya artinya panas berubah terhadap posisi gampangnya gini ya panas itu mengalir dari 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 titik manapun menyebar ke keseluruh batang ya terserah imajinasi kita mau bagaimanapun terserah pokoknya yang bisa kita pahami dari persamaan ini panas mengalir ke seluruh batang seperti itu entahlah dari x sama dengan 0 ke x sama dengan L atau x sama dengan L ke x sama dengan 0 we don't care begitu kenapa tugas fisikawan disini hanya memformulasikan ya yang jelas yang kita pahami sebagai fisikawan itu panasnya menyebar oke di ruas kanan nah yang namanya panas itu kan pasti kan berubah terhadap waktu detik pertama hingga 1 jam pasti kan perambatan panasnya berbeda gak ujuk-ujuk langsung panas semuanya itu enggak nah sekarang begitu itu dari persamaan itu fisiknya nah sekarang ya fisiknya F dan G itu apa nah pertama secara matematis F dan G itu murni sebagai solusi apa namanya persamaan apa persamaan diferensial menggunakan stenic separasi variable nah F fungsi X fisiknya apa nah F fungsi X itu karakteristik apa namanya apa namanya karakteristik tadi apa namanya perambatan panas dalam posisinya itu bagaimana bentuknya nah G fungsi T itu dalam karakteristik waktunya itu bagaimana secara eksperimen seperti itu tapi kita sebagai fisika yaudah kita sederhanakan aja pokoknya ini merambat dalam dalam ruang dalam satu dimensi dan tentu saja ada waktunya begitu ya nah sekarang itu itu clear itu ya ya begitu nah tapi kita lebih lebih enak memahami pokoknya U panas itu merambat dalam posisi merambat dalam ruang satu dimensi kenapa satu dimensi kan batang satu dimensi dan merambat dalam waktu ya otomatis ada waktunya dong ya kan namanya panas kan mengalir kan pasti berubah dari detik pertama detik kedua detik ketiga dan seterusnya nah teknik separasi variable nah kedua teknik separasi variable ya teknik separasi variable itu digunakan minimal yang terdiri dari dua fungsi ya jadi secara general seperti ini ya kalau kalian ya jadi ya ini baru memang ya nah jadi teknik separasi variable itu digunakan untuk menyelesaikan fungsi dari persamaan diferensial jadi misalkan aja deh aku punya fungsi sembarang deh ya D2U ya ini ini arbitrary arbitrary ya sifatnya sembarang ya D2U per DR kwadrat misalkan tambahkan seper R DU per Dt gitu tambahkan D2U per DZ kwadrat sama dengan 0 misalkan ini kan fungsi dari koordina tabung ya kalau misalnya gak salah ya koordina silinder ya nah maka ini kalian lihat ini ya gampangnya aja tekniknya tuh gampangnya gini separasi variable disini ada R ada teta ada Z dan disini U yaudah kita ambil aja 3 fungsi F fungsi R ada R kecil ya ini harus R kecil ya R kecil nah yang kedua bergantung pada apa bergantung pada teta lalu bergantung pada apa bergantung pada Z ya Z tuh ya fungsi sembarang lah arbitrary gitu ya nah fungsi Z nah itu prinsipnya persamaan differential menggunakan separasi variable seperti itu nah nanti ini pertama harus dianukkan dulu ya didefinisikan ya sesuai fungsinya ya itu harus clear dulu ya nah selanjutnya tekniknya itu ya langkah kedua ini protokol caranya ya substisikan kembali U ke ini D2U ini persamaan differential ini ya masukkan ya masukkan ya masukkan ke sini nanti kalian akan ketemu ini nah yang ketiga ya yang ketiga ya yang ketiga nah nanti pastikan setelah kalian otak atik ya ya entah entah sekompleks apapun ada yang sederhana ada yang kompleks ya itu nanti harus harus ketemu seperti ini harus ketemu fungsi posisi R itu harus sama dengan fungsi sudut katakanlah teta dan bahwa sama dengan Z nanti prinsipnya ini harus sama dengan suatu kons konstanta entah pemilihannya seperti apapun terserah begitu nah nanti baru ketemu fungsi R-nya seperti apa G-tetanya seperti apa dan HZ-nya seperti apa nah nanti kalian masukkan lagi ke U ini kalian dapatkan persamaan eksatnya itu prosedur umumnya nah nanti yang menarik U ini nanti bisa ya nanti U ini bisa kalian gunakan sesuai kondisi fisisnya contohnya dalam hal ini dalam kasus batang satu dimensi nah ini ya ini 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 ya ini U sebagai fungsi X dan T nah protokol yang pertama prosedurnya nyatakan dalam fungsi disini karena X sama T yaudah itu X dan T ya ini X dan T lalu masukkan lagi ke fungsi itu ke sini ya D2U Dx-nya itu masukkan lagi nah sehingga ketemu apa F-fungsi X sama dengan D-fungsi T kita pilih pasangannya min min lambda gitu yaudah ketemu disini ya ini sama dengan ini caranya nah nanti masukkan lagi ke situ persenakan kondisi fisisnya nah seperti itu nah baca aja ya di buku ya bab berapa itu bab 14 kalau gak salah ya di buku buas pokok aku lupa babnya kalian cari aja judulnya persamaan differential partial ya nanti itu aplikasi fisisnya banyak ingat ya yang kita lakukan yang kita lakukan dari sini sampai ke sini kita murni cosplay jadi anak matematika ya tapi ketika kita sudah libatkan persamaan syarat batas ini kita sudah cosplay jadi anak fisika begitu nah aplikasinya banyak misalkan kita bisa menentukan distribusi panas pada suatu pelat begitu lalu kita juga bisa menentukan distribusi kayak misalnya distribusi penambatan bunyi dalam gelombang begitu banyak banget ini persamaan yang benar-benar fisisnya terus apa lagi ya banyak ada persamaan schrodinger juga di fisika kuantum itu juga separasi variable terus kalian tahu itu gak sih orang ITB yang dapat penghargaan itu yang menyelesaikan persamaan Helmholtz itu aku lupa namanya itu juga persamaan diferensial itu umumnya persamaan diferensial pakai separasi variable juga persamaan Helmholtz untuk menentukan dimana letak minyak bumi di dalam bumi sumbernya dimana itu juga menggunakan ini itu banyak seperti itu clear ya jawabanku sangat clear makasih banyak itu bagi kalian mungkin yang masuk fisika yang benar-benar niat ya persamaan diferensial itu sudah harus mutlaknya kalian bisa apalagi yang mau bekerja di fisika teori jadi harus motivasinya harus tinggi harus penasaran ini contoh ini ini ada soal di buku buas kayak gini contoh yang susah yang susah di foren ini mintegralkannya itu aku dulu salah salah to ngitung ini soalnya gak sabar yang penting diproses salah gak apa-apa tapi diujian usahakan bener ini x-minx ya x-minx x-minx min p x-0 ya itu 0 x-p ya ini ya nanti fx-nya dapat dinyatakan ya ini ini soal di buas ya nanti kalian cari sendirilah ya ini p per 2 min 4 per p ya cos x ini soal yang lebih sulit daripada di PPT kalau kita kasih yang susah harusnya lebih mudah gampang latihan soal itu jangan yang trivial terus yang di yang dikasih PPT kan trivial trivial itu masih coba-coba gitu 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 nah ya ini coba lihat ini ini kan filosofinya direct foreign kita fungsinya bisa sembarang whatever tapi dinyatakannya dalam apa nih peri periodic x-x-x periodic itu gak harus T ya nih periodic itu ada cosines-cosines ini loh ya kalian lihat disini fungsinya sembarang arbitrary tapi dapat dinyatakan dalam peri periodic itu kan filosofi direct foreign ya nah ini kan soal seperti ini ya soal seperti ini nah itu kan ya kita bahas solusinya solusinya itu kan direct foreign kan seperti ini hati-hati hati-hati ya ini nah kalian harus sabar kalau ngerjakan itu jangan ke puru di cat log aja jawaban dari PPT itu kan dosen kan misalnya ligik kan diganti-ganti variable nah ini hati-hati disini fungsi T loh ya fungsi T disini sin n omega T disini cos n omega T nah karena disini dimintanya fungsi X nah dulu tuh banyak yang salah ya berarti direct foreignnya juga harus diganti jadi X dong ya jadi A0 per 2 ditambahkan ya sigma N1 tak hingga AN ya AN C ini harusnya jangan kurung ya AN A sin N omega X hati-hati tambahkan BN ya BN cos n N omega X ya nah ini tips aja yang tadi aku ya kalau misalkan soal di ujian nanti sudah sudah menyatakan apa sudah memperlihatkan kunci jawabannya intinya disini buktikan kalau disini buktikan itu enak ya kenapa kalian lihat disini disini fungsinya apa cos cos ya artinya yang sin kan pasti 0 AN nya kan 0 langsung aja seperti itu nah tapi nanti ada argumentasinya kenapa ini 0 nah sekarang lihat disini disini ada pi per 2 ini kan tidak menempel pada sin maupun cos ini pasti A0 nya itu pasti ya berarti A0 nya tidak 0 ya A0 nya tidak 0 dan BN nya tidak 0 nah tapi sekarang kita lihat argumentasinya ya itu harus digambarkan dulu ya min X to pi ya terus X to Y ya gitu nah kan gambarnya gini ya kita gambarkan ya hati-hati F X kita gambarkan tapi kalau misalkan sudah ada kuncinya enak misalkan buktikan ini ini sama dengan ini itu kan enak tapi gak ada jawaban ya kan kita harus buat D dulu ya ya nah gini gitu ini ya kalian lihat ini min P sampai 0 min P sampai 0 kan min kan masih disini ya min P ya sampai 0 tapi ingat ya prosedurnya yang pertama harus harus di plot ya nah prosedurnya yang pertama ini plot wajib ya kalian harus bisa gambarkan nilainya gak utuh gak gambar ini P ya nah disini apa ini min P sampai 0 itu grafiknya minus X ya begitu nah grafik minus X itu ya grafik minus X itu P ya pasti grafiknya kan minus X itu kan gini ya nah entah-entah minus X itu kan gini ya seret gini ya nah sekarang yang ya loh ini gak lurus sorry sorry gak pas 0 lagi nah gambar itu harus punya rasa ya gambar itu gini loh 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 malah hilang tadi ya nah gambarnya ini gini ya nah sekarang ini yang minus X ya yang minus X nah sekarang yang satunya disini ada X ya udah gambarkan nih ya gambarkan dulu nah gini ya begitu nah ya terus setelah gambarkan ini kalian tuh harus bisa memperluas gambarnya ini ya ini kan 0P pasti disini 2P ya disini 3P ya ini pasti disini minus 2P disini minus 3P ya gambarnya perluas biar bagus nilainya ya ini berarti logikanya apa pasti nanti nanti grafiknya tuh bergerigi loh ya disini setelah gambarnya nah ini pasti gini setelah gambarnya ini segini ya nah ini kita gambarkan sampai 4P deh biar biar kelihatan nah gini lah nah ya langkah pertama tuh gambar plot dulu ya ini gambarnya harus punya feel ya segitiganya tuh harus ya jangan sampai apa namanya beda segitiga satu sama yang lain ya nah jelas ya gambarnya ya disini ya FX ya nah kan grafik min X kan gini ya min X tuh kan gini thread kalau X tuh kan thread gini yang bawah ini kan gak usah gambarkan kan grafiknya kan kita pilih yang positif ya seperti itu ya ini FX ini min X ya ini harus harus tahu loh ya ini SMA tau ya tajaran gambar grafiknya ya aku anggap bisa gitu ya nah langkah selanjutnya langkah kedua kita lihat periodenya ya gimana cara ngelihat periodenya cara ngelihatnya grafik itu berulang pengulangan grafik itu seperti apa sih nah kalau aku ngelihatnya gini ya ini kalian pasti bisa ngelihat ini nah ini ya nanti aja nanti aja ya nanti aja ya ini ini thread sorry sorry tadi ada ini ya berulang nah kalian lihat ini thread ya ini berulang lihat pengulangannya ya nah ini kalian lihat ini ya ini grafiknya dari min P sampai P kan garis bawah garis atas ini garis bawah garis atas ini berulang terus garis bawah garis atas garis bawah garis atas itu berulang-ulang terus kalian harus bisa ngelihat itu makanya kenapa aku menghancurkan gambarnya harus diespansi diperluas nah dari sini baru kelihatan periodenya ya nah periodenya ini sebesar berapa P dikurangi minus P kan jadinya ya jadinya 2P nah itu harus clear itu ya lihat pengulangannya bagaimana pengulangan grafiknya ya itu nah soalnya nanti ada grafiknya cuma setengah doang ya garis doang itu ada nanti di babnya itu ya yaudah berarti di sini omeganya kan omega kan sama dengan 2P per T ya berarti 2P per P eh 2P per 2P jadi sama dengan 1 ya begitu nah ini fungsi gasal atau fungsi genap ini kalian lihat di sini ya ya di sini itu pasti ya ini kan ya ini kalian lihat nah ini ya ini kan bisa ditekuk ya ya kalau kalian punya kertas ini ditekuk sama ini kan ketemu ini ujungnya sini ya atau kalian bisa lihat nih F di min P ketemu di sini F pada saat nilainya P ketemu di sini ya kalau dia ketemu di titik yang sama pasti ini termasuk fungsi genap ya nah gitu loh ini kayak gini ini ketemunya di mana di sini ini ketemunya di mana di sini saat titik ini ini ketemunya mana di sini ya tapi beda kalau misalkan fungsi gasal ini di sini tapi sama dengan minusnya di sini kalau ini di sini setelah ketemu di sini ini ketemu di sini beda pada saat ini di sini ya ketemu di sini pada saat ini segini ketemu di sini ya see the difference ya yaudah sekarang fungsi xx nya ya nah ini kalau misalkan fungsi genap ya spontan aja ya kalau fungsi genap itu kalau fungsi genap ini apa an nya sama dengan 0 ya an nya sama dengan 0 dan ya an nya sama dengan 0 nah saranku nanti di ujian gak usah buktikan ini kenapa buang-buang waktu tapi kalau di penugasan dari dosen buktikan ya biar bagus kalau di ujian gak usah kenapa karena buang-buang waktu dan yang kedua ya kan ujian di batal waktu dan yang kedua kalian butuh nilai kalau tugas kan waktunya lama boleh ya berarti sekarang ya berarti sekarang PR kedua ya cari A0 dan B BN ya berarti kan fungsi fx nya kan gini ya oh nanti aja deh ya A0 bermusinya apa tadi ya 2 per T 0 sampai T ya dikalikan apa tadi f fungsi X dikalikan D DX ya udah nih masukkan aja nah ini 2 per T nya berapa sebesar 1 T nya 2P ya dikalikan 0 sampai T nya 2P Fx nya nah tulis dulu Fx kali D DX gitu loh ya nah ini nah ini kan 1 per P ya 1 per P kan habis gini nah dari 0 sampai 2P ya itu kan ini loh dari 0 sini sampai 2P itu kan ada grafi yang ke atas ada grafi yang ke bawah ya grafi yang ke atas nah atau gini deh 0 sampai 2P kan bisa dijadarkan jadi gini dari MinP sampai 0 DX tambahkan 0 sampai P DX kan begitu principnya ya begitu nah yaudah ya kan nah ini ya ini tuh yang ini dari MinP sampai 0 fungsinya apa tadi fungsinya Min MinX ya MinX dari 0 sampai P fungsinya fungsinya X gitu loh ya nah yaudah ini kan bisa langsung aja ya step forward ya seperti integral ini kan Min setengah X kuadrat dari 0 sampai eh sorry dari MinP sampai E MinP sampai 0 ya tambahkan ini setengah X kuadrat dari 0 sampai P ya begitu nah ini kalau kalian masukkan nanti ya sebentar 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 ini sebentar kita seteronakan aja ya gini 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 nah jangan seperti ini ya jangan seperti ini kita buat aja gini kenapa apa maksudku gimana maksudku itu biar gak terlalu panjang gitu loh biar praktis ya jawaban panjang belum tentu menarik ya kalian lihat disini ya Fx nya tadi fungsi ya fungsi Fx yang fungsi genap ya karakteristik fungsi genap itu gimana kalau ada integral fungsi genap itu bisa ya dari 0 sampai sesuatu ya sesuatu katakanlah 2P itu bisa dipecahkan jadi bisa dipecahkan jadi bisa dipecahkan jadi 2 dikalikan integral 0 sampai P ya fungsi genap ya fungsi genap eh sorry sorry fungsi genap ntar ntar ini fungsi genap atau 2 dari main P sampai 0 fungsi ke genap gitu loh ya berarti yaudah kita pilih yang paling gampang pilih yang 0 sampai P aja ya terserah ya berarti ini dari 2 kalinya ya 2 per P gitu loh ini 0 sampai P ya FX nya kita pilih yang ya kan sama aja X ya sama aja DX D DX ya kalau kita pilih yang min P sampai 0 pilih yang min X ya kalau kita pilih yang ini berarti ini pilih yang X kalau yang pilih ini berarti pilih yang min X yang sama sama aja lah sembarang ya pilih yang kalian suka gitu ya atau kalau kalian mau mencari aku yang pertama pecah dari 2 min P sampai 0 atau 0 BP itu boleh-boleh aja sembarang ya ini yang tulis ini punya terhanaan aja ya 2 per P integral ini kan jadinya setengah X ku kuadrat gitu ya dari 0 sampai P ya berarti ini masukkan 2 per P ya setengah P kuadrat kurangin 0 ini kan gampang berarti sisa A0 nya P kuadrat P P kan coret ya 2-2 coret A0 nya sama dengan P nah gitu ya tapi nanti kalian harus langsung kepikir kesini ya biar apa tidak membuang-buang waktu ya nilainya juga bagus kalau gitu ya nah yaudah sekarang cari yang BN ya ya BN dari P permusahan ini 2 part D ya integral 0 sampai T FX ya hati-hati hati-hati ini jangan diganti T loh ya kalau soalnya X itu salah loh total ini salah total fatal ini soalnya kalian menulis gitu banyak-banyak dibalik salah kan yuk gak enak ya ini dikali FX cos N omega X ya tadi FX cos N omega X D DX yaudah masukkan sekarang 2 per T nya sama dengan 2P jadi 0 sampai 2P FX nya nantilah kita bahas ya terus cos sinas ini N nya tetap ya plus omega nya berapa tadi ini ada omega omega nya 1 yaudah sebabnya tak tulis cos N X D DX ya ini 2 per 2P kan seperti ya integral 0 per 2P FX cos N N X DX ya seperti itu nah sekarang kalian lihat argumentasinya sama ya ini kan FX kan fungsi apa FX kan fungsi genap kalau fungsi genap gimana bisa dijadikan 2 kalinya kan nah berarti yaudah ini jadi 2 2 per P ya integral kita pilih yang mana misalkan 0 sampai P ya 0 sampai P kalau kita pilih 0 sampai P berarti yang dipilih apa X X cos N X DX Lepas aku gak tahu yang itu aku mau pilih yang min V sampai 0 boleh masukkan nanti sama dengan minus minus X hasilnya paling sama gitu ya nah ini ya kita bisa kerjakan ini pakai integral partial ya 2 per P 0 P X cross minus N X DX DX ya nah kita pilih misalkan ini ya kalian pilih kan paham ya integral partial ya ini pilih U gitu ya ini D DC ya jadi U nya sama dengan X berarti kan DU nya sama dengan DX ya kalau DV nya sama dengan force sinus NX berarti V nya kan integralnya ya integral cos kan sinus berarti seber N sin N kan gitu ya dimana integral U DV V ya ini U V min integral V ini aku belum kerjakan ya ini tak buktikan sama enggak jawabannya kayak di buku bawah sisi ini aku min buktik penasaran betul enggak hasilnya itu ini Fx itu ya ya masukkan U nya kan U nya kan X ya U nya X ya V nya ini per N ya V nya seber N sin N X yaudah N sin N N X nah batasnya oh ya lupa ada 2 per P nya ya 2 per P ini ya terus ini dikurangi integral V DU ya V nya berapa ya super N super N kita keluarkan sin N X DU nya sama dengan apa D DX nah batasnya dari 0 sampai P gitu ya yaudah masukkan ini 2 per P nah kita clearkan dulu integralnya ya sin N X nah integral sin kan min cos N nya pindah ke bawah jadi kan plus ya min min kan plus berarti seber N nya pindah ke bawah jadi seber N kuadrat cos N X ya ini harus bisa loh ya 0 sampai P gitu loh ya masukkan batasnya sekarang ya berarti sekarang 2 per P ya nah dari batasnya ini dulu X per N oh ya kalau kita masukkan ya batas yang P dulu deh ya berarti P per N sin PX dikurangi 0 ya X nya 0 gak guna ini kan seber N kuadrat cos ini N P ya N P minus cos 0 gitu ya gitu loh cos sin PX ya ingat ya jadi kalau ada sin P bulat oh sorry PX toh ini P N PN PN N P gitu loh ya nah kalau ada sin N P yaudah ingat-ingat 0 ya nah cos N P itu sama dengan minus 1 n tau dari mana cek aja kalau misalkan N nya 1 ya kalau misalkan N nya 1 ya jadi cos P ya sama dengan 1 ya kalau N nya 2 jadi cos cos 360 itu minus 1 kalau N nya sama dengan 3 itu cos 540 itu 1 lagi kalau N nya sama dengan 4 itu cos 4P itu cos sin nya minus 1 jadi sinusoidal gitu loh ya ya kalau kita buat sama dengan N ya berarti cos N P bentuk generalnya ini kan bulat-balik ya minus plus minus plus jadikan aja minus 1 langkat N coba kalau misalkan N nya 1 ya oh sorry kebalik ya ini kebalik ini minus ya kebalik sorry-sorry ya ini kebalik ya kebalik cos P itu minus ya kalau cos 361 ini minus 1 ini 1 coba kalau misalkan ini kalau misalkan N nya 1 ya minus 1 langkat 1 minus 1 betul kan minus 1 kalau N nya 2 tuh ini N nya 2 minus 1 kuadrat sama dengan 1 betul kan gitu loh jadi harus minus 1 bangkat N ya itu apa lho kan jadi sekarang AN ini habis ya ini suruh pertama ya 2 per P ini jadinya minus 1 bangkat N per N kuadrat ya N kuadrat juga boleh kalian keluarkan ya N kuadrat terus dikurangi cos 0 0 1 ya seperti itu dapetlah A 0 dan dapetlah AN gitu ya nah sekarang sekarang ini kalian lihat disini ya kalian lihat disini sekarang nah ya ini dimana kalau misalkan sekarang kalau misalkan N nya gasal ya N nya gasal misalkan kalau N nya gasal berarti kan minus 1 bangkat 1 gitu loh 1 berarti kan minus 1 kurangi 1 minus 2 2 ya atau minus 1 bangkat 3 minus 1 ya ini N nya gasal ya minus 1 ya minus bangkat 3 kan di negatif berarti minus 2 dan seterusnya ya artinya apa kalau kita punya N nya gasal minus 1 bangkat N minus 1 kan jadinya kan gini minus 2 minus 2 ya kalau N nya gasal tapi kalau misalkan N nya gasal minus 1 bangkat 2 1 berarti kan 1 kurangi 1 0 minus 1 bangkat 4 misalkan kurangi 1 minus 1 bangkat 4 kan ya 1 berarti kan 0 artinya kalau kita punya minus 1 bangkat N kurangi 1 itu pasti 0 dengan N nya genap yaudah berarti ini jadinya berarti ini kita pilih berarti yang kita pilih yang mana tentu yang namanya solusi itu jangan pilih yang 0 kita pilih yang ini nah pilih ini pilih ini nah kenapa karena bernilai ya berarti jadinya gimana minus 2 ya berarti 2 per N kuadrat per pi ya jadi ini kalikan minus 2 2 jadi hasilnya berapa minus 4 per N kuadrat per pi dengan dengan N nya ke gasal ya jadi kita harus pilih N nya gasal kan gitu ya nah yaudah sekarang kita balikkan lagi langkah terakhir ya substitusi ke kemana ke F Fx jadi kita punya apa kalau Fx nya sama dengan A0 per 2 tambah ya ingat ya AN nya kan kita sudah pilih ya sorry ini BN nya kok AN sih salah ya ini BN kita pilih AN nya sama dengan 0 ya dengan AN sama dengan 0 ya berarti sisa apa sisa ini N1 tempatnya hingga ya BN sinus ya N N X ya kan Omeganya sudah 1 tadi yaudah masukkan nanti BN nya sama dengan apa tadi ya A0 nya sama dengan apa tadi A0 nya sama dengan P ya A0 nya kan sama dengan P ya ini P berarti masukkan P per 2 nah tambah nah sekarang lihat ini kan N nya sama dengan 1 sampai tak hingga masalahnya nilai BN disini hanya diizinkan untuk apa untuk N gasal ya berarti N nya kita gak bisa mengizinkan N yang 2 3 2 4 6 8 10 walaupun kita pilih N nya gasal 1 3 5 7 dan seterusnya ini tak hingga ya BN nya apa tadi sama dengan minus 4 ya yaudah kita minusnya keluarkan saja minus 4 ya per minus 4 per N kuadrat ini P nya tak keluarkan boleh ya ini sebar P jika lihat ini sebentar BN ini cekat sama cos ya cos 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 and and x ya nah sekarang kita bisa jabarkan itu ya gimana ini ini kan P per 2 ya tetap ya P per 2 nah terus ini oh iya ini 4 nya boleh keluar juga ya 4 nya boleh keluar juga ya nah gini ya nanti minus 4 per P gitu kan nah dikalikan ini kalau ya oh sorry sorry ada yang hilang ada yang hilang ya ada yang hilang ini sebentar 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 ya ini harus ah sebentar sebentar ya oh betul betul maaf maaf betul ya betul nah ini ya yaudah kalau misalkan n nya 1 gimana ya sepersatu ya sepersatu kan bisa tertulis kan gak apa-apa ya artinya kalau misalkan n nya 1 disini sama dengan cos cos x ya kalau n nya 3 sekarang ingat ya yang diizinkan sekarang 3 5 itu juga salah ya tambah n nya 3 berarti 3 kuadrat sepersen 9 ya cos n nya 3 berarti cos 3 3 x kalau n nya 5 berarti sepersen 2 5 ya cos 5 x ya dan seterusnya ya kalian lihat terbukti gak ini ya ini pi per 2 main 4 per pi cos x cos 3 x 9 cos 5 x 25 kan hasilnya kan sama dengan ini ya ini kan sama kan begitu ya jelas ya itu contoh untuk fungsi apa fungsi genap ya seperti itu ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan itu ya auditor terbukti ya nah gitu ya silahkan kalau ada yang mau banyak boleh banget izin bertanya kak ya kanya aja eh disini kan untuk bentuk forir dari FE kan bisa dinyatakan dalam A0 per 2 plus sigma AN cos AN dalam cos sama sigma BN dalam sin nah ini yang ingin saya tanyakan kak apakah ada untuk nilai A0 itu yang dalam X dan apakah ada nilai AN dan BN namun satu nilai to kak misalkan untuk N sekian oh ada tapi kalau A0 itu tidak mungkin dalam X karena A0 itu konser kalau AN BN itu apakah bisa cuma satu nilai gitu kak oh bisa ini contohnya ini ini cuma AN saja tapi BNnya 0 ya sorry ini ANnya 0 BNnya ada ya kalau fungsi genap tapi kalau fungsi gasal BNnya 0 ANnya ada satu nilai saja nah ada juga kasus yang ANnya ada BNnya ada jumlah dari fungsi gasal dan fungsi genap gitu ya itu gitu maksudnya gini kak untuk misalkan ini kan ada yang N untuk genjil saja yang ada nilainya cuma N1 3 5 7 apakah ada misalkan untuk nilai N itu yang cuma satu N gitu kak satu N tidak mungkin ada kenapa coba karena prinsipnya deret yang namanya deret itu selalu berulang selalu ada lebih dari satu nilai karena dari prinsip saja yang ini dari prinsip saja yang ini bisa kamu lihat ya bahwa nilai Nnya itu 1 sampai tahingga artinya 1, 2, 3, 4, 5 hingga 1 juta 1 miliar seperti itu ya jelas jadi nah ini kak ya jadi nilai Nnya itu pasti superposisi ya penjumlahan dari jumlah itu ya ya filosofisnya seperti ini loh ini mungkin kalian belum praktek elektronika analog ya jadi di elektronika analog itu ada gelombang bukan yang ini ada gelombang seperti ini nih ya ini salah salah ini nah ini ya di gelombang elektronika analog itu seperti ini gelombangnya ya dalam riset nanti juga ada di fisika medis seperti ini nah ini tuh filosofisnya dapat dinyatakan sebagai fungsi yang periodik caranya gimana nah ini ya kita ini dapat dinyatakan dalam sinus kosinus nanti itu kalau ini diperbesar ya jadinya seperti ini loh nah ini ini sinus kosinus nih jadinya gini nah ya sorry sorry 12 ya ini nah tapi ini nanti ini ya kalau misalkan ini tak kasih ragam hingga tak hingga ya nanti bentuknya akan mendekati ini ya kalau misalkan nah kalau misalkan ini kalau misalkan Nnya cuma 2 deh ya nanti kalau misalkan Nnya 2 itu bentuknya gak 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 seperti itu jadi bentuknya itu gini deh nah seret gini misalkan gini doang ya nah gini doang misalkan nah kalau misalkan Nnya tak terbesar sampai 5 6 10 nanti bentuknya akan akan kelihatan gini nah gini gini ya ini kalau misalkan sampai 1 miliar Nnya nah kalau Nnya tak hingga nanti bentuknya akan sempurna seperti ini ya bentuk garis itu ya garis itu garis gini itu ya filosofis dari Daryl-Fouriernya itu dapat dinyatakan dalam periodik karena periodiknya kecil banget gini ya periodik yang kecil banget sehingga kalau misalkan kita lihat dari kacamata manusia itu kesalahan garis tapi kalau kacamata semut yang ada di garis itu bergelombang nah foreign itu menggunakan pendekatan itu jadi bentuknya apapun entah bentuknya sawtut ya ada gelombang yang namanya sawtut gitu gini gini nah ini juga didapat dekatnya dengan direct for air tapi dengan syarat harus sampai tak hingga kalau tak hingga bentuknya seperti ini nah ini misalkan gak tak hingga ya kalau tidak tak hingga bentuknya gini doang nah gini ya gini ini kan sinus kosinus tapi kecil banget gitu gitu nah tapi kalau misalkan nnya tak hingga mulus seperti ini ya atau contoh lagi deh apa ya misalkan gini eh 12 gini deh ini kan logikanya kan ini kan fungsi gesal ya nah kalau misalkan nnya 1 gini doang ya ya gampang ini ini kan 1 yaudah kosinus x kan gini bentuknya tapi kalau misalkan nnya 2 tambahin lagi nih ya kosinus x tambah kosinus 2x nanti kan seperti ini ya jadi bentuknya akan akan lebih baik ya akan lebih baik nah gini ya akan lebih baik pokoknya ya tapi kalau misalnya bentuknya sampai sampai tak buat tak hingga eh dengan tak hingga deh 1 juta deh ini aku coba aja ya kalian plot kalian bisa komputasi ya gini ini gini nah bergeriki gitu tapi kalau misalkan nnya fix tak hingga nanti bentuk yang ini ya oh sorry ini gak gini gak gini jadi bentuknya akan gini ya kotak gini ya gini tapi kalau bentuk ini sudah tak hingga kotak ini seolah-olah akan mulus itu loh filosofis diaturan makanya kenapa nnya tidak mungkin tunggal kalau nnya tunggal cuma balik ini baliknya fungsi kosines ya seperti itu itu jangan seolah-olah gitu ya paham ya semuanya izin izin nanya lagi boleh kak boleh boleh nah ini kak ini yang mungkin saya bingung soalnya saya nemu kasus yang kayak gitu kak ini ada di soal bawah itu yang kebetulan dua angka di bawahnya soal yang tadi kak itu ada ada persamaan yang hasil akhirnya itu nanti fx sama dengan seperpi plus setengah sin ek min dua perpi terus ada direct cost kak nah disini kan tadi untuk nilai anol itu kan tidak mungkin dalam x berarti untuk setengah sin ek ini bukan bagian dari anol sedangkan kalau bn itu bentuk tunggal kan juga kalau kata kakak tadi tidak mungkin sehingga disini yang ingin saya tanyakan setengah sin ek ini sebenarnya apa oh iya cuma tunggal oh iya tapi kalau kalau dia tunggal pasti pasangannya tidak tunggal kamu lihat bn nya itu itu nempel seper n kuadrat min 1 dengan n nya genap tapi bayangkan kalau misalkan nilainya tunggal misalkan sin doang maka susah tidak akan kelihatan seperti itu nah itu mau dibahas nanti besok kita bahas kalau misalkan dia tunggal sin setengah sin ek pasti pasangannya tidak mungkin tunggal yang kirinya bn nya 2 perpi dalam kurung blablabla nah itu nah itu itu kalau kamu ngerjakan itu nanti jadikan kosinus saja yang sin ek kalau digambar itu nanti geser itu tapi hati-hati sin ek itu tidak usah bawahnya jadi buletan setengah lingkaran saja nanti kamu ngerjakan seperti itu itu setengah lingkaran saja tidak usah kamu gambar utuh tapi nanti kamu saranku ada triknya itu kamu geser setengah lingkarannya itu ke kiri jadi nanti jadi kosinus tapi tambahkan diperdua gitu ya nah gitu ya seperti itu jadi mungkin mungkin ya tadi aku ralat jadi mungkin AN nya tunggal ya itu milih AN terus tapi BN nya pasangannya itu tidak tunggal ya begitu nah nanti itu solusi nanti nanti ya itu aku pernah kerjakan ini nanti itu nilai N yang diizinkan disini untuk yang AN itu nanti solusinya kalau kamu turunkan matematis itu hanya diizinkan nilai N sama dengan satu ya jadi kamu coba cari itu tapi untuk BN nya banyak ya nah itu yang mau aku bahas semuanya tapi aku ngebahasin nomor T dua sih sebenarnya tapi gampang itu intinya tapi yang jelas seperti itu bisa kamu itu A0 nya kan satu tapi AN nya itu setengah dan nilai N nya diizinkan satu nah begitu ya paham ya atau mungkin kita mau bahas mau dibahas nggak ya kalau dibahas kalau malam nggak apa-apa kalau aku sih nggak apa-apa gitu ya ini melanjutkan atau sudah tak hendikan ya silahkan ya aku tak lihat ya ya itu di Resolve ini coba aja semua soal itu aduh 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 hmm 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 parahnya dikasih aja ya 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 gitu ya itu yang nomor 11 tuh gabungan dari fungsi gasel dan kenap ya gitu ya ini baterai aku mau habis apa namanya intermiso aja ya ini nanti kalian coba kerjakan yang soal nomor nomor kasih nomor 11 iya 11 boleh coba kerjakan nomor 8 ya pokoknya bisa terjagoin terdapat parsial itu sudah sudah lebih dari cukup ya kita coba aja nomor 11 ya nanti kalau misalkan ini ntar baterai aku kurang 12% ya kita coba pada halaman aja ya itu nomor 11 fx sama dengan 0 sin x ya tuh dari min t x 0 yang ini 0 x p ya tangga pertama ya cross-cross durunya itu gambarin dulu ya itu untung tadi kebukti ya tuh 0 min t sampai 0 ya tapi sin x itu 0 sampai p ya 0 sampai p ini nah seperti ini gambarnya yang bawah gak usah yang bawah gak usah nah berarti ini kan sebenarnya periodik juga ini kan ya coba ini 2p ya ini 3p ini minus 2p ya tapi bisa ditebak kan yang disini sampai sini kan harusnya kan ada yang ke bawah ini tapi kan kita ambil nilai positif doang kalau diterapurin berarti ada lagi ke sini ini juga kan gitu ya nah ini disini minus 3p kosong gitu berarti periodiknya dimana ini disini ya set ya ini berarti tnya periodiknya 2p tapi kita gak bisa ngeliat ini fungsi gasal atau benap ini gabungan dari keduanya ya soalnya kenapa kenapa kita gak bisa ngeliat ini fungsi gasal atau benap soalnya gak gak jelas ya ini ini kan kosong disini ya kosong ya bisa kita katakan ini fungsi gasal kalau ini gini bisa kita katakan ini fungsi genap kalau misalkan ya kalau misalkan ya ini gini ini fungsi genap masalahnya ini kan kosong disini berarti itu jumlahan fungsi gasal dan fungsi genap makanya hasilnya disitu ada kos sata AN dan BN ya berarti disini AN dan BN ya tidak mungkin 0 ya nah kita coba cari AN nya dulu deh ya yang ANL itu kan gampang ya ANL itu gampang tapi yang AN itu ya AN itu 2 per T semoga gak salah perumusan gue itu apa sih F F F F F X Sines N Omega X DX ya oh ya lupa disini kan omeganya 2 pi per T ya 2 pi per 2 pi 1 ya ini 2 per 2 pi ya 0 sampai 2 2 pi F X nya biarin dulu ya X seperti ini sin ya Sines ya Sines 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 Omega N Omega nya 1 ya oh sebentar ya NX DX ya nah ini gak asik clue deh ya ini seperti ya tapi ini gak boleh dijadikan 2 kalinya hati-hati ya ini pecah dari 2 yang pertama dari pin P sampai 0 ya pin P sampai 0 fungsinya apa? 0 jadi masukkan 0 DX tambahkan 0 sampai 2P ya FX nya berapa 0 sampai 2P ya sin X itu sin X Sines NX DX ya gitu nah ini udah ini integral 0 ya ganti kan istilahnya kita coba butuh yang 0 sampai 2P ini top ya Sines X sin NX D DX ya gitu nah ini aku lupa ya apa namanya identitas trigon nanti ya kalau mungkin kalian ada yang hafal ya Sines A kali Sines B itu apa gitu ngebarannya ya nanti coba ya nanti ketemu Sines X kali Sines NX itu berapa ya coba aja ya baterai ku udah gak nutut terus charger ku ketinggalan di kampus ya oke pas emang ditakdirkan sudah selesai ya sorry ya gak bisa charger ku ketinggalan di di lab teori lab teori kampus ya jadi gak bisa ya udah gitu aja ya nah ini lanjutkan mati gitu aja ya ada yang tanyakan gak sampai sini ya ini sudah aku record sampai jumpa